Jamin itu orang pedalaman Taiwan ya teman-teman Jadi aku mabok Makan pinang Ini ya jamin Makan pinang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Keluarga Pasteran di Taiwan Lagi heboh Terima kasih ya teman-teman Maaf kalau konten kali ini Enggak masa-masa Sering-sering saja ya Seputar Taiwan, seputar keluarga kita sendiri Jadi terima kasih Kepada yang selalu mendukung channel Keluarga Pasteran di Taiwan Yang selalu menonton Keluarga Pasteran di Taiwan Dan yang baru gabung Selamat datang Salam kenal, semoga kalian suka Say hello Hai Terima kasih ya teman-teman Jika kalian suka jangan lupa Like, comment, subscribe And share Terima kasih pokoknya sebelumnya Tanpa kalian semua Sahabat online ku Keluarga Pasteran di Taiwan Tidak sampai sekarang ini Terima kasih sebelumnya Oke, Pasteran kali ini Kami akan menjawab pertanyaan Ada yang SMS ke Messenger Itu kan ya Ada yang tanya Saya gak tahu itu siapa Netizen kali ya Itu Suaminya kok pendiam Terus Suaminya kok kayaknya Kayak orang Orang Indo Apa Asang ini Tidak Tidak Asang ini Thailand Thailand Asang ini Taiko 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 Jarang sekali Walaupun saya pakai hijab Itu jarang sekali Polisi Menghentikan Motor saya Tapi kalau Katanya Seperti Orang Thailand Teman-teman Suami saya itu Orang Pedalaman Taiwan Namanya Yan Chu Min Yan Chu Min Itu orang Pedalaman Taiwan Ya teman-teman Jadi Memang mukanya Ya seperti ini Ya itu Pasang ya Taiko Asi ini Ketawa Katanya Pak Polisi Waktu itu Kayaknya Muka-kayak Muka Taiko Muka Thailand Muka Thailand Teman-teman Jadi Seringkali Di stop Di lampu merah Dimanapun Kalau Kalau Polisi Itu disuruh Berhenti Dan ditanya KTP-nya Waktu KTP-nya Dikasihkan Bahwa orang Taiwan Ya sudah Polisinya Kadang Lihat Polisinya Lihat Dengan KTP KTP-nya KTP-nya Selamat Bapak 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 Terimakasihkan Bapak Bapak KTP-nya Bapak Enak Bapak Oh Terima kasih Dan pokok jelikasnya orang yang jamin itu pemabok arak putih arak putih ya teman-teman itu kesukaan orang yang jamin terus makan pinang makan pinang itu orang Taiwan ya bagi anda yang kerja di Taiwan pasti tahu ya kalau orang Taiwan itu sukanya makan pinang dan kebanyakan itu adalah orang yang jamin sama itu meropok itu luar biasa teman-teman Pak Su itu susah banget waktu itu untuk berhenti semuanya tuh ada teman-teman pemabok ya berat sepinang ya hancong kayaknya makan itu kayak makan pinang itu kayak makan tiga hari maksudnya sehari-hari pinang itu kayak makan nasi itu aja teman-teman maksudnya sepanat dan itu pinang itu ini sepanatnya ke pinang tau panci itu ya iya kata Sipia betul bahasa diri saya tuh suami saya tuh makan tuh jarang teman-teman pinang yang dimakan tuh pinang waktu kerja itu Alhamdulillah selama bersama saya itu berhenti teman-teman ya saya bersyukur sekali karena waktu itu saya bilang kalau ingin punya anak semua harus dihilangkan biar eh demi kesehatan anak-anak kenapa bapak tersyukur sekali nah saya dengan mama seseorang ya 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 bener teman-teman waktu itu ya saya bilang sama suami saya kalau ingin punya anak tolong berhenti semuanya karena itu tidak bagus buat kesehatan janin saya ya teman-teman ibaratnya apa ya maaf ya agak jorok itu punya laki-laki itu kan nggak bagus ya nggak sehat untuk dibuahi ke telur saya jadinya ya saya suruh berhenti itu memang susah sekali dua tahun yang men Pak dikaiti ya 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 2 tahun teman-teman Alhamdulillah selesai Bersih Ini Ini teman-teman Anak pintar-pintar Anak yang cakep-cakep Ganteng dan cantik Oke teman-teman Jadi jangan bertanya Kalau suami saya itu agak hitam Karena suami saya orang yang cumin Pedalaman asli Yang lumayan mayoritasnya Agak putih sedikit Ada yang pedalaman Taiwan itu Agak hitam Jadi jangan Buat Anda yang bertanya Nanti Memang suami saya itu Pedalaman Taiwan Yang kayak orang Dayak gitu lah teman-teman ya Sama Pak Indonesia Suku Dayak, Suku Ambon Suku Aborigin ya gitu ya Aboriginnya Taiwan Oke Jelas ya teman-teman Nah untuk kritik saran Tolong komen di kolom komentar ya Nanti maunya saya sharing apa Tentang Taiwan Tentang keluarga kami Silahkan teman-teman Saya akan sharing Sedetailnya Sekami punya pengalaman seperti itu Dan kami tidak akan menutupinya Sedikit pun Nah seperti sekarang Memang saya Suka mabuk dulunya Saya aku itu Susah banget Mabuk Cepinang Coyen Cohacu ya lo Cohacu Sancu Sancu Suka itu teman-teman Apa namanya Ke alas Apa itu namanya Buru Babi Babi hutan itu Kalau orang yang cermin itu Teman-teman ya Jadi saya tidak pengen Sebelum suami saya memang Makan babi Tapi sekarang tidak Selama nikah dengan saya Alhamdulillah Dan suami ikut saya Suami juga kuasa Kalau sholat Dia jarang sekali Karena juga masih Belajar teman-teman Susah sekali ya Cara bahasanya juga Oke terima kasih Cukup sekian dari saya Jangan lupa ya Sekali lagi ya Teman-teman Dukung kami Dengan cara Like Komentar Subscribe Dan nyamuk Kami undur diri Terima kasih Atas yang selalu Mendukung channel Kegak Basra di Taiwan Terima kasih Yang selalu menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah